15 Manfaat Jengkol untuk Kesehatan Tubuh dan Efek Sampingnya Jengkol merupakan salah satu bahan makanan dengan bau yang khas dan menyengat, terutama ketika Anda sedang buang air kecil. Hal tersebut membuat sebagian orang tidak terlalu jenis makanan ini. Namun, tidak sedikit juga ada beberapa orang yang gemar menyantap makanan ini karena dapat diolah menjadi berbagai macam masakan yang memiliki cita rasa lezat dan tentu saja mampu menggugah selera makan Anda, di balik baunya yang menyengat, ternyata jengkol menyimpan berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan. Bagi Anda yang tidak menyukai jengkol, mungkin Anda harus mengetahui beberapa manfaat baik untuk kesehatan tubuh dengan cara mengonsumsi jengkol. Berikut ini Merdeka.com merangkum 15 manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yang telah dilansir dari berbagai sumber manfaat yang pertama. Sebagai sumber protein, manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yang pertama adalah sebagai sumber protein. Setiap hari, tubuh membutuhkan asupan protein yang cukup. Pada umumnya, Anda dapat memperoleh asupan protein yang bersumber dari daging, tahu, tempe, susu, dan makanan yang lainnya. Namun ternyata jengkol juga dapat menjadi sumber protein yang baik bagi tubuh. Bahkan, kandungan protein pada jengkol melebihi kandungan protein yang ada di dalam kacang hijau. Namun perlu diingat agar mengonsumsi jengkol tidak terlalu berlebihan. Manfaat jengkol kedua adalah Mencegah penyakit mah Memiliki kebiasaan menunda makan atau telat makan biasanya akan menyebabkan penyakit mah. Jika Anda memiliki riwayat penyakit mah, maka hal tersebut akan berdampak pada lambung dan tentu saja akan sangat berbahaya. Manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh ternyata dapat mencegah penyakit mah. Untuk itu, konsumsi jengkol dengan takaran secukupnya akan dapat membantu Anda untuk meredakan mah. Manfaat jengkol ketiga Dapat menangkal radikal bebas jika tubuh Anda mengalami kekurangan antioksidan, maka racun atau radikal bebas akan mudah masuk ke dalam tubuh Anda dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Sebaiknya mulai dari sekarang Anda rutin mengonsumsi jengkol. Manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh adalah dapat menangkal radikal bebas di dalam tubuh. Kandungan antioksidan yakni polifenol, terpenoid, dan alkaloid dapat mampu melawan radikal bebas di dalam tubuh yang bisa menyebabkan penyakit jantung, diabetes, dan gangguan metabolik yang lainnya. Manfaat jengkol keempat Mencegah anemia Manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yang selanjutnya adalah dapat mencegah anemia. Jengkol merupakan bahan makanan yang kaya akan zat besi di mana zat besi dapat berperan penting untuk mencegah dan mengatasi kekurangan produksi sel darah merah di dalam tubuh. Ketika tubuh kekurangan zat besi, produksi sel darah merah otomatis akan berkurang. Akibatnya adalah suplai oksigen dan nutrisi akan yang dibutuhkan akan berkurang dan dapat menyebabkan anemia. Mengonsumsi jengkol bagi para wanita yang sedang menstruasi sangat disarankan agar tubuh Anda tidak kekurangan zat besi karena jumlah darah menstruasi yang keluar dari tubuh. Manfaat jengkol kelima Pembentukan jaringan tubuh Manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yang lainnya adalah dapat membantu pembentukan jaringan tubuh. Kandungan protein tinggi yang ada pada jengkol dapat membantu pembentukan jaringan di dalam tubuh. Kandungan tersebut dipercaya jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan kandungan protein pada kacang hijau dan kedelai. Manfaat jengkol ke-6 Mencegah tulang rapuh dan memperkuat tulang dan gigi Selain zat besi dan protein, kandungan zat lain yang terdapat di dalam jengkol adalah kalsium dan fosfor. Dua zat ini merupakan manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh khususnya untuk mencegah tulang rapuh. Jadi, mengonsumsi jengkol secara rutin dengan porsi yang cukup akan membuat tulang di tubuh Anda menjadi lebih kuat. Manfaat jengkol ke-7 Mengatasi penyakit jantung koroner, manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yang berikutnya adalah dapat mengatasi penyakit jantung koroner. Jengkol merupakan makanan yang bersifat diuretik, yang membuat pembuangan urin menjadi halus. Pembuangan urin yang halus akan sangat baik untuk penderita penyakit jantung. 8 Merampingkan perut, kandungan serat yang tinggi dapat menjadi salah satu manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh. Kandungan serat tersebut dipercaya dapat merampingkan perut yang buncit. Kandungan serat yang tinggi akan dapat melancarkan bab dan secara tidak langsung akan membuat perut menjadi lebih ramping. Manfaat jengkol ke-9 Mencegah diabetes Asam jengkolat merupakan zat yang ada di dalam jengkol dan dapat membantu mencegah timbulnya diabetes. Asam jengkolat ini membentuk kristal yang tidak larut oleh air. Sifat diuretik jengkol ini tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami gangguan ginjal. Dihawatirkan ginjal tidak akan bisa menyaring buah jengkol asam jengkolat. Akibatnya ginjal tidak mampu menyaring asam jengkolat yang sulit berhentinya buang air kecil. Manfaat jengkol ke-10 Mengatasi penyempitan pembuluh darah Penderita penyakit jantung biasanya akan mengalami penyempitan pada pembuluh darah sehingga aliran darah menuju jantung menjadi tidak lancar. Manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh berguna untuk melebarkan dan mencegah pembuluh darah menyempit kembali. Agar hasiat jengkol menjadi optimal, sebaiknya jangan memasak jengkol hingga terlalu matang. Manfaat jengkol ke-11 Membantu pertumbuhan tulang dan gigi pada janin Jengkol juga dipercaya mampu untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi pada janin yang masih ada di dalam kandungan. Tumbuhnya tulang dan gigi bisa berjalan maksimal berkat kandungan kalsium dan fosfor yang tinggi yang terdapat di dalam jengkol. Manfaat jengkol ke-12 Menyetabilkan organ vital yang ada di dalam tubuh Organ penting di dalam tubuh akan berfungsi dengan baik dan stabil ketika tubuh memenuhi kebutuhan asam folat dan vitamin B6. Jengkol merupakan salah satu makanan yang kaya akan asam folat. Salah satu manfaatnya adalah dapat berguna untuk ibu hamil yang bermanfaat untuk perkembangan janinnya. Manfaat jengkol ke-13 Mengatasi sembelit pada ibu hamil Wanita hamil seringkali mengalami konstipasi. Kandungan serat yang terdapat di dalam jengkol dapat mengatasi masal konstipasi. Dengan kata lain, kandungan serat yang terdapat di dalam jengkol dapat membantu melancarkan pencernaan dan buang air besar. Namun sebaiknya konsumsi jengkol secukupnya dan jangan berlebihan. Manfaat jengkol ke-14 Mengontrol kadar gula darah Manfaat jengkol untuk kesehatan tubuh yang selanjutnya adalah dapat mengontrol kadar gula darah. Jengkol mengandung gula yang ramah bagi para penderita diabetes. Gula dalam jengkol juga merupakan gula yang paling mudah diurai sehingga aman bagi para penderita diabetes. Sobat buah surga Kenali manfaat dan bahaya jengkol untuk kesehatan. Bisa cegah kanker jengkol mengandung banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Namun, mengonsumsi jengkol secara berlebihan juga dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya. Berikut manfaat dan bahaya jengkol. Jengkol merupakan tanaman dari kelas fabaceae atau polong-polongan yang sudah lama ditanam di kebun ataupun pekarangan rumah masyarakat Indonesia. Sebagai mana dilansir dari jurnal ilmiah Manuntung, umumnya, jengkol diolah menjadi makanan yang dimasak dengan berbagai rempah, contohnya semur, rendang, gulai hingga keripik. Namun, tidak semua orang menyukai makanan olahan dari jengkol karena aromanya yang menyengat. Padahal, tanaman jengkol memiliki sejumlah kandungan gizi dan nutrisi yang baik untuk tubuh. Buah jengkol mengandung karbohidrat, protein, vitamin A, vitamin B, fosfor, kalsium, alkaloid, minyak atsiri, steroid, glikosida, tanin, dan saponin. Biji jengkol merupakan bagian tanaman yang paling banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat. Kulit buah tanaman jengkol mengandung alkaloida, flavonoida, saponin, tanin, glikosida dan steroid atau triterpenoid. Senyawa yang mempunyai aktivitas antidiare adalah tanin, flavonoid dan steroid. Tanin memiliki efek antidiare yang bekerja sebagai pembeku protein, astrigen yaitu zat yang berikatan pada mukosa, kulit atau jaringan yang berfungsi membekukan protein. Flavonoid juga memiliki efek sebagai antidiare dengan menghambat motilitas usus sehingga mengurangi sekresi cairan dan elektrolit. Senyawa steroid dapat meningkatkan absorpsi air dan elektrolit dalam usus, sehingga mengakibatkan absorpsi air dan elektrolit dalam usus normal kembali. Sobat buah surga, jika informasi ini bermanfaat silakan komen di kolom komentar. Bagikan video ini ke karabat terdekat Anda. Terima kasih. Sampai bertemu pada konten selanjutnya. Terima kasih.